Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali tiga berita utama hari ini. Bermaksud menolong rekannya yang tenggelam. Tiga pekerja pala sama-sama tenggelam hingga tewas di Danau Buatan di kawasan industri di Cikarang. Fakta baru pembunuhan mayat dalam koper, pelaku sempat menemui keluarga korban di Bandung sehari setelah menghabisi korban dan melarang keluarga melapor ke polisi. Kawanan perampok sadis yang menyebabkan bos bengkel di Kabupaten Cirebon ditangkap polisi. Kawanan maling motor kembali meresahkan warga kota Bogor. Dua sepeda motor milik warga di sebuah rumah kontrakan di kawasan Bogor Barat di bawah kabur pelaku. Polisi masih memburu pelaku melalui petunjuk rekaman kamera pengawas. Kawanan pencuri motor yang berjumlah dua orang ini terlihat sangat profesional. Dari rekaman kamera pengawas, hanya dalam hitungan menit, pelaku membawa kabur dua sepeda motor sekalius dari daerah kontrakan di Kelurahan Sindang Barat, Bogor Barat, Kota Bogor, Rabu Dinihari. Kedua pelaku masuk kontrakan dengan membobol gembok pintu pagar. Korban baru mengetahui motor hilang pada Rabu pagi. Korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Bogor Barat. Saya kan pulang kerja dinas malam, itu pulang kerja pagi jam 9. Saya langsung masuk motor, memang kebiasaan masuk motor itu langsung di kuncisang, langsung digembok. Jadi dari situ sudah saya istirahatkan, tidur, sudah pas subuhnya itu kejadian itu, padahal malamnya juga masih ada gitu ya. Motornya masih ada di sini dan ada juga di sini motorbis juga, di sini berjajar ada motor 4 gitu. Tapi pas sudah subuh, sudah pagi sudah tidak ada dua. Polisi masih menyelidiki identitas kedua pelaku melalui rekaman kamera pengawas. Tuan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, pencurian sepeda motor juga terjadi di Kabupaten Cirebon. Pelaku berjumlah dua orang membawa kabur motor yang terparkir di depan rumah korban. Kini polisi masih membunuh keduanya berbekal rekaman kamera pengawas. Dua pencuri mendatangi motor targetnya yang terparkir di Komplek Vila Intan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Selasa Malam. Pelaku sebelumnya mondar mandir mengawasi lokasi sekitar. Sebelum akhirnya membobol kunci motor dan membawa kabur. Korban tengah berada di dalam rumah, sempat mendengar bunyi dari halaman depan rumahnya. Saat mendengar bunyi nyala kendaraan, korban pun keluar dan mendapati motornya sudah tidak ada. Korban pun panik mendapat motornya raib dicuri. Yang didengar itu cuma keletuk-keletuk sama pas bunyi suara motornya. Terus saya langsung spontan ngomong sama korbannya bilang, Kalau motor kami itu mau diambil, padahal saya itu belum melihat sama sekali. Terus akhirnya dia keluar, eh taunya benar. Terus akhirnya ngejar dia, saya juga ngejar. Spontan. Korban telah melaporkan kasus pencurian ke Mapolsek Gunung Jati. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi dan membawa rekaman kamera pengawas. Kami langsung melakukan cek PKK ke sana. Itu pencuriannya sore ya Pak? Kejadian jam 19.07. Dan terekam setiap? Lalu lapor di Mapolsek jam 22. Terekam setiap ya Pak ini? Nah, diterekam juga deh. Saat ini, polisi tengah mendalami rekaman kamera pengawas guna mengungkap pelaku dan melakukan pengejaran. Kasus pencurian ini ditangani unit reskrim Polsek Gunung Jati. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ya, lagi dan lagi pencurian menyasar seorang pemilik toko di Kabupaten Karawang. Korban kehilangan sebuah mobil pikap, mobil yang dicuri para pelaku terekam kamera pengawas. Pelaku membawa kabur mobil curian menuju ke arah Cikampek. Ervan, warga kelari Kabupaten Karawang, Rabu lalu, kehilangan mobil pikap yang terparkir di garasi. Pelaku menggasak mobil dengan merusak kunci pintu garasi dan kunci mobil. Diperkirakan pencuri kendaraan lari ke wilayah Cikampek menuju Subang. Hal itu terpantau dari GPS yang dipasang di dalam mobil. Alarm GPS berbunyi saat kondisi mobil sudah jauh dari jangkauannya. Memang pelakunya itu nggak langsung buka, tapi dia mengamati dulu lokasi sekitar sini. Saya lihat sebelah sini ada sekitar 20 menitan, baru pelakunya membuka pagar yang ini, Pak. Itu dari mobil turun satu orang, membuka pagar, lalu dia pakai kunci teks. Dia buka pertama mobil putih dulu. Baru habis itu dia tak terganggisa, dibuka lagi mobil yang L300. Pemilik mobil sudah melaporkan kasus pencurian ke Polres Karawang. Syamsunur Syam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Kawanan perapok sadis yang menewaskan bos bengkel di Kabupaten Cirebon ditembak polisi karena melawan dan berusaka bursa diringkus. Kawanan ini sebelumnya menyambut korban dengan senjata tajam saat hendak mempertahankan poselnya. Tampang sadis tiga anggota kawanan perampok ini seketika hilang begitu sudah ditangkap polisi. Salah satu pelaku yang merupakan residivis harus dipapaharkannya setelah ditembak polisi karena melawan dan melarikan diri saat dibekuk. Kawanan ini diburu saat resmi ke polisi merasur kota Cirebon karena merampok bos bengkel bernama Edi Suhandi hingga korban tewas. Selain para tersangka polisi menikmati barang bukti senjata tajam sulit, sepeda motor hingga kursi yang masih dipenuhi bercak darah. Kamera pengawas juga disita untuk kepentingan penyelidikan. Kawanan ini merampok korban pada 23 April lalu saat korban sedang duduk di depan bengkelnya. Para pelaku langsung menghampiri dan merampas ponsel korban. Korban melawan, namun korban ambruk dan tewas ketika setelah terkena sabat dan celurit di bagian dada. Kemudian pelaku berboncengnya tiga orang ya. Kemudian para pelaku turun dan langsung menghampiri korban, serta melukai ya, melukai si korban. Sehingga sekorbannya menggali. Polisi masih mengembangkan kasus dengan memburu satu pelaku lain dan dua penada hasil curian. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Maruli Habibie melaporkan dari Kepatian Cirebon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.